Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Kalsal. Sebelumnya KPK menangkap 6 tersangka dalam operasi tangkap tangan di Pemprov Kalimantan Selatan. Kasus ini terbongkar melalui operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan tim KPK minggu malam. KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Dan dari OTT ini berhasil menangkap 6 tersangka. Dari 6 tersangka ini terdapat 4 orang penyelenggara negara dan 2 orang dari pihak swasta. Tidak hanya itu, KPK juga menyita uang lebih dari 10 miliar rupiah sebagai barang bukti terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Kasus suap menyuap ini terjadi saat proses lelang pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terpadu, pembangunan gedung samsa terpadu, dan terakhir pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terpadu di Kalimantan Selatan. Kenam tersangka sudah resmi ditahan derutan KPK selama 20 hari terhitung 7 Oktober hingga 26 Oktober 2024. Upaya-upaya pemenangan itu dengan cara, pertama, pembocoran HPS, artinya HPS-nya disampaikan, dan kualifikasi perusahaan yang disaratkan pada lelang. Jadi HPS-nya dibocorkan, dan kemudian juga tentang prasyarat kualifikasi perusahaan yang akan dinaikkan lelang, itu direkayasa. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan YUD bersama AND yang dapat melakukan penawaran.